Saudara sinergitas Aksi Kemanusiaan Pemerintah Kabupaten Jember bersama Kodim 0824 Jember Jawa Timur mendapat apresiasi dari para jenderal di Kesatuan TNI Angkatan Darat pada 28 November 2017. Keberhasilan aksi kemanusiaan tersebut diharapkan mampu menginspirasi Kodim dan Korem di seluruh Indonesia. Bupati Jember Jawa Timur, Faida, menghadiri undangan sebagai narasumber di acara Pusat Peminaan Teritorial Angkatan Darat untuk seluruh Komandan Resor Militer dan Komandan Distrik Militer di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, Faida menegaskan akan terus melakukan sinergitas aksi kemanusiaan dengan TNI yang selama ini sudah dilakukan. Aksi kemanusiaan tersebut berupa operasi gratis bibir sumbing dan katarak bagi 2.500 lebih do'afa. Kedepan, Pemerintah Jember juga akan melanjutkan aksi kemanusiaan mengentaskan buta aksara di pelosok-pelosok desa dengan TNI. Saya kira sejarah sudah mencatat. TNI itu memang dekat dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena dari awal kami memilih bersama TNI, karena TNI dekat dan punya Babinsa. Babinsa selalu ada. Babinsa sangat mengenal situasi medan di wilayah dan TNI ini bekerja secara sistematik dan terkomando. Oleh karena selama ini pengalaman, semua yang disinergikan dengan TNI itu tuntas dan sukses. 2018 kita akan selesaikan 5.000 operasi gratis termasuk di wilayah Jember dan sekitarnya. Dan kita akan tetap bekerja sama dengan Kodam 5 Brawijaya. Dan saya berharap Kodim 0824 tetap bisa menjadi pusat koordinasi TNI. Kami, pemerintah daerah, akan meng-sinergikan beberapa program termasuk sekolah 1 TNI. Ini karena di Jember punya lebih dari 3.000 TNI. Bagaimana semangat kebangsaan, nasionalisme, dan generasi kita harus mempunyai pemahaman yang kuat karena mereka akan menjaga NKRI. Pesiasi positif dari para jenderal di Kesatuan TNI Angkatan Darat. Aster Kasat, Brigjen TNI Supartodi, meminta agar aksi serupa menjadi inspirasi dan percontohan bagi Kodim dan Korem seluruh Indonesia. Ini kan untuk mendatangkan Bupati Jember khususnya ya. Sedangkan kita untuk mensinergikan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kebetulan istilahnya dari Bupati Jember yang dipilih. Karena beliau ini memiliki motivasi dan integritas yang tinggi khususnya untuk NKRI. Itu kemanunggalan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah itu menjadi sepertinya utama lah gitu. Maksudnya dari Jember ini kan tinggiannya. Sehingga dia bisa memberikan ilmu-ilmunya ini, apa sih yang harus dilakukan di daerah, khususnya Bupati-Bupati yang lain dan macam itu. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Dandim 0824 Jember, Let Call Infantri Rudianto, Bupati Faida mendapat kado istimewa dari para danrem dan dandim se-Indonesia berupa lagu Mars Babinsa. Ronald Duseda, Kompas TV Jember, Jawa Timur